Halo Sobat, jumpa lagi dengan channel Otowodif, pembalap Indonesia Fadila Arbi Aditama memiliki prestasi yang cukup luar biasa di tahun 2023 kali ini namun di tahun 2024 diprediksi Fadila Arbi Aditama tidak akan balapan di level dunia karena saat ini Astra Honda Racing Team dan AHM hanya bekerja sama dengan Honda Team Asia untuk membawa pembalap binaannya ke level World Championship di Moto3 sedangkan untuk tahun 2024 Honda Team Asia sudah melengkapi squad pembalapnya di tahun 2024 nanti sehingga tidak ada tempat lagi di Honda Team Asia untuk pembalap Fadila Arbi Aditama kelahiran Morworejo 14 Juli 2005 ini dan dengan pencapaian di musim ini kemana Fadila Arbi Aditama akan melangkah di tahun 2024 nanti kalau kita melihat dari prediksi ada dua kemungkinan mengenai penempatan Astra Honda Racing Team terhadap Fadila Arbi Aditama mengingat pembalap muda ini sudah cukup familiar dengan sirkuit-sirkuit di Eropa karena tahun ini Fadila Arbi Aditama sudah mengikuti berbagai lomba di ajang Junior GP Moto3 dan juga Red Bull Rockies Cup di 2023 sehingga prediksi di tahun 2024 nanti Fadila Arbi Aditama kemungkinan akan naik kelas ke Junior GP Moto2 di tahun 2024 nanti karena Astra Honda Racing Team juga sudah lama tidak ada pembalap yang ikut dalam ajang Moto2 di Junior GP terakhir kali pembalap Indonesia yang ikut ajang Moto2 Junior GP adalah Andi Gilang dan juga Gary Salim di tahun 2019 saat itu masih di era CEF Moto2 kemampuan Fadila Arbi Aditama dalam mengenal sirkuit Eropa kemudian motor prototipe dan juga badan yang tinggi memang membuat Fadila Arbi Aditama cocok untuk bisa naik ke Junior GP Moto2 yang memiliki kapasitas mesin 765 cc dengan 3 silinder apalagi jika mengingat saat Fadila Arbi Aditama menjadi wheel kart di Super Sport 600 pada ajang Asia Road Racing Championship di Mandalika 2023 lalu Fadila Arbi Aditama cukup baik dalam membesut Honda CBR600RR padahal saat itu menjadi debutnya dalam balapan menggunakan motor besar tapi Fadila Arbi Aditama sudah bisa finish di posisi kelima meskipun Fadila Arbi Aditama sulit untuk tembus ke balapan dunia tapi Fadila Arbi Aditama akan menjadi pilihan yang bagus bagi Astra Honda Racing Team untuk mengantarkan Fadila Arbi Aditama sebagai calon juara ajang Asia Road Racing Championship kelas Super Sport 600 di musim 2024 nanti karena tidak ada pilihan untuk bertahan di ajang Junior GP Moto3 karena kalau kita melihat Juniornya di Astra Honda Racing Team yaitu Fadila Ega Pratama akan lebih berpeluang untuk naik ke level Red Bull Rockies Cup dan juga Junior GP Moto3 tahun 2024 nanti karena Fadila Ega Pratama sukses menjuarai ajang Asia Talent Cup 2023 tahun ini dan juga mempertontonkan penampilan yang luar biasa oleh Fadila Ega Pratama dalam berbagai event yang diikuti oleh Fadila Ega Pratama salah satunya peraih gelar juara pada ajang Asia Talent Cup 2023 serta berhasil menjadi peringkat ketiga ajang Asia Road Racing Championship 2023 demikian update informasi dari channel Automotive tentang pembalap Indonesia Fadila Arbi Aditama di tahun 2024 nanti terima kasih sudah menonton video ini jangan lupa like, subscribe, dan bunyikan loncengnya